Hai teman-teman Dapur Teddy State kali ini membuat wajib saya dapat enak nangka saya buat yang di dalam wajib enak banget aroma nangkanya terasa banget gimana caranya ikutin terus videonya terima kasih untuk hubungan like, comment, share, and subscribe terima kasih sudah menonton memasak itu mudah sekali pertama kita cuci dulu beras ketangnya ya tidak perlu di tekan-tekan seperti itu asal begini aja kita cuci sampai bersih kita tuangkan sudah kita rendam ya satu jam kurang lebih ya ini kita sudah tiriskan sekarang kita kukus hasilnya seperti ini setelah kita kukus 20 menit ya sekarang kita ambil kita masak santan 250 ml daun pandan saya kasih garam kita masukkan ketan yang sudah kita kukus tadi ya selamat menikmati selamat menikmati kita kukus kembali ya sementara kita kukus yang kedua kalinya kita masak gula merahnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gula merahnya sendiri tapi tidak menjadi penghalang ya oke gula merahnya kita iris-iris tadi ya tidak terlalu halus kita biarkan dia sampai larut gulanya nah saya pakai 150 buah nangka ini hasil panen sendiri loh sip kita kecilkan apinya lalu kita masukkan yang kita sudah kukus kedua kalinya ya 15 menit aja tidak perlu lama-lama saya coba sudah matang nah nanti ini kukus apa cetakannya sorry ya cetakannya cetakan puding puding ini yang itu yang itu kalau teman-teman suka lebih manis boleh ditambahkan dengan gula pasir tapi ini saya tidak tambahkan gula pasir gula merah saja yang kualitas bagus tidak terlalu manis dan tidak terlalu kotor tidak perlu kita saring ini lebih menonjol aroma nangkanya ini kita keluarkan saja satu lagi nah mantap banget kita sudah angkat ini cetakan pudingnya saya olesin minyak lalu nanti dia agak dingin lebih dingin lagi terus kita tekan-tekan wajibnya sudah jadi sekarang kita mau balik kerennya kerennya kita pakai puding saja sudah jadi aduk cantik banget pasti aduk banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi deh cantik ya dicoba ya teman-teman memasak itu mudah sekali enak banget sekarang kita makan deh begitu ya kita makan deh yummy amin selamat menikmati selamat menikmati